Tim Nasepak Bola Putri Indonesia U15 dipastikan tidak akan ambil bagian pada piala AFF U15 di Thailand 9 Mei mendatang. Berdasarkan keterangan dari situs resmi AFF, ini terjadi karena PSSI terkendala masalah finansial. Meski begitu, keterangan ini sempat dicabut oleh AFF. Namun, anggota Komite Eksekutif PSSI Gusti Randa membenarkan kegagalan Garuda Pertiwi Junior untuk ikut serta karena kas PSSI yang terbatas. Gusti menyebut untuk memberangkatkan Tim Nasepak Bola Putri U15 AFF membutuhkan dana mencapai ratusan juta rupiah. Karena itu, PSSI lebih memilih fokus mempersiapkan diri jelang bergulirnya Liga 1 Putri dan prakualifikasi sepak bola putri untuk Olimpiade 2020. Sudah, kita sudah bikin surat, kurangkan dana untuk itu. Itu aja sih. Oh, nggak punya duit banget Bang, PSSI? Hah? Nggak punya duit banget Bang? Nggak. PSSI punya duit, tapi kan tentu program-program itu nggak bisa dandakan. Ya kan? Bahwa kita ingin berpartisip.